Dari cabang bola voli, Indor Putra, pemirsa tim Tuan Rumah Papua menang tipis atas Sulawesi Utara dengan skor 3-2. Sementara dari hasil babak kualifikasi panjat tebing kategori lead putri, tim Nusa Tenggara Barat berhasil menempati posisi pertama dan beraih medali emas. Laga Perdana Bola Voli Putra Pond 20 Papua mempertemukan dua rumah Papua melawan tim Sulawesi Utara di Arena Voli Indor Koyasoyo, Distrik Muartami, Kota Jayapura. Babak penyisian grup A diikuti empat tim yaitu Papua, Papua Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Sedangkan di Pulau B terdapat Jawa Tibur, Jawa Tegang, TKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Di pertandingan pembuka, Tuan Rumah Papua berhasil unggul di set pertama dengan poin 25-23 atas tim Sulawesi Utara. Meski sempat tertinggal 1-2, namun Tuan Rumah akhirnya kembali bisa berbalik menang di dua set berikutnya dengan skor akhir 3-2. Pada pertandingan selanjutnya, Tuan Rumah Papua akan berhadapan dengan tim Papua Barat, sedangkan tim Sulawesi Utara akan berhadapan dengan Jawa Barat pada 3 Oktober 2021. Dari Jabang Panjatembing, Lead Putri di venue Panjatembing, tim IKA Papua, tim Nusa Tenggara Barat berhasil memperoleh bendali emas. Dalam lagu yang berlangsung Kamis 30 September 2021, Lead Team Putri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperkuat Anggun Yolanda, Ayu Fatullah, dan Nurul Ikimel berhasil menjadi yang terbaik dengan perolehan total poin 2,65. Disusul tim dari Jawa Barat yang diperkuat Ma'aratus Solehatriana Putri, Salsabila, dan Widya Fujiyanti di posisi kedua dengan total poin 3,97. Tepat ketiga diraih tim dari Provinsi Jawa Tiwur dengan total poin 4,85. Dari Kota Jayapura dan Tim IKA, Darul Mutapin, Natan Making, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!